Murid TK Islam Terpadu Al-Kalam Kendari menampilkan hafalan surah Al-Quran pada wisidat tafiz Quran dan penamatan satu pagi. Hafalan surah tersebut merupakan salah satu mata pelajaran wajib diselesaikan murid. Tak hanya hafalan surah Al-Quran, murid TK ini juga menampilkan kebolehannya menjadi da'i atau pendakwa dan beberapa pertunjukan seni lainnya. Dari 108 murid, hanya 65 menyelesaikan hafalan surah yang diberikan, sedangkan sisanya akan melanjutkan hafalan surah di tingkat sekolah dasar. Jumlah siswa TK ITL-Kalam itu sebanyak 108 siswa, 77 akan melakukan penamatan pada hari ini. Alhamdulillah sudah disaksikan bersama tadi dengan sangat meriah dan 65 alhamdulillah berhasil menutupkan seluruh target hafalan surahnya dengan sangat baik. Insya Allah mereka akan melanjutkan sekolah dan hafalannya di jenjang selanjutnya yaitu SD. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi generasi robani seperti yang diharapkan orang tuanya, bisa menjadi penyujuk hati bagi kedua orang tuanya. Melalui hafalan surah ini dapat membentuk karakter kepribadian anak yang soleh, cerja secara akademik dan berakhlakul harimah. Hardiyono melaporkan dari Kendari.